RRI O2 FM Suara Kreativitas Sebagai generasi muda pastinya kita akan banyak mencetak persasi-persasi sebagai tolak ukur Seperti apa dan bagaimana kita akan mengembangkan potensi diri untuk membuat kita lebih berkreativitas lagi Dan tentunya dengan melakukan hal-hal yang menjadikan kita remaja yang banyak prestasinya Saatnya kita konsenin obrolan seru remaja berprestasi Pro2 FM Denpasar Suara Kreativitas Kids Bandar Liv yang baru banget dengerin Pro2 FM Denpasar Seneng banget bisa namanin kamu lagi Pergi mau Liv ya siang ini ya Dan seperti biasa sudah hari Minggu Sobat Kreativ di hari ke-17 di bulan Desember Kita masuk ke acara remaja berprestasi Seperti biasa bakalan ada obrolan yang asik sama satu remaja yang prestasinya banyak banget Tapi sebelum itu aku mau ngucapin dulu Selamat siang juga untuk kamu yang lagi dengerin Pro2 FM Denpasar dari aplikasi RRI Play Kalau yang belum punya aplikasi RRI Play langsung di download aja ya Dari Play Store ataupun App Store Well untuk siang hari ini Gema Olivia gak sendirian Aku ditemani sama Nita Halo selamat siang Halo Gema Gimana kabarnya Nita Baik dong Oke Jadi Nita ini dari komunitas sadar sehat Sahabat Kreativ So siang ini siaran remaja prestasinya selalu bekerja sama dengan komunitas sadar sehat Jadi kalau misalkan hari ini kamu lagi gak bisa dengerin secara full siarannya Kamu bisa nanti langsung kunjungi aja websitenya di www.sadarsehat.org Betul Nita ya? Iya bener sekali Oke siang ini kita punya siapa Nita? Iya siang ini kita punya remaja berprestasi yang pastinya bakalan menginspirasi kita nih Gema Siapa tuh? Dan sobat kreatif yang ada di rumah Ada Putu Indira Pratnya Paramita Halo Gimana kabarnya Indira? Baik-baik aja kak Jadi Indira ini adalah salah satu siswa dari SMA Negeri Empatian Pasar Ayo siapa yang SMA 4? Angkat tangan Indira aja sedikit Oke Indira gimana kabarnya? Baik kak Baik Sekarang kelas 3 Kelas 3 Berarti udah rapotan ya? Udah baru aja kemarin Kemarin Gimana perasaannya sudah menyelesaikan satu semester di kelas 3? Rasanya sih seneng kak Cuma Tahun depan tuh kan ujian Jadi ya masih siap-siap buat bertempur lagi Bertempur lagi ya Ya walaupun liburnya sekarang lumayan banyak ya Jadi walaupun gak bisa meleng Oke Terus Sebelum kita masuk ngobrolin soal prestasinya Indira Gimana sih rasanya punya prestasi yang cukup banyak Di tengah-tengah pelajaran ataupun kegiatan sekolah Yang cukup padat juga Indira bersyukur punya prestasi beryanyi Tapi di kesibukan-kesibukan Indira ini Lumayan susah juga sih kak Kayak ngatur waktunya Soalnya kan SMA 4 juga full di school Ada pemsornya juga Terus banyak lomba-lomba juga Indira Kayak ya susah aja ngatur ya Tapi bisa sih diatur Kita lupa kasih tau ya Kalau Indira ini prestasinya Di bidang tarik suara Dan pastinya Indira ini keren banget loh kak Karena prestasinya juga banyak banget Itu salah satunya ada Juara dua lomba cipta lagu keagamaan tingkat nasional Wow luar biasa banget Terus ada apa lagi tuh? Ada juara satu lomba pop Bali Dalam rangka PSR tingkat kota Denpasar tahun 2016 Dan juga ini kayak baru-baru ini Juara tiga bintang radio RRI Denpasar Oh wow Makanya wajahnya familiar gitu loh Salat seperti perawara beri di RRI ya Terus gimana sih Gimana sih kan SMA 4 kan padat banget gitu ya Ngaturnya tuh gimana sih Kalau mau ikut lomba Latihannya gimana Terus pas tugasnya lagi banyak Pas ada lomba juga Terus itu gimana gitu Jadi Kalau lombanya satu bulan Jadi satu bulan sebelumnya tuh Indira dengerin lagu-lagunya dulu Terus kan banyak tugas tuh kak Jadi gak bisa latihan setiap hari Jadi Di satu minggu waktu ya Indira tuh Sempetin satu hari Buat manggil guru ke rumah Habis itu Kalau gak sore atau pulang Pemsor Malam mungkin Itu baru latihan Kayak gitu kak Dedikasinya luar biasa ya Sempet-sempetin dengerin lagu aja di sekolah Waktu jam-jam kosong gitu Oke Iya Nah Indira ini kan di bidang tarik suara ya Terus dari usia berapa sih suka nyanyinya Udah suka nyanyi? Kalau Indira suka nyanyi dari SD kelas 3 Cuma ikut-ikut lomba itu dari kelas 4 sampai 5 SD gitu Oh jadi gitu ya Oke Kan Indira nih sering ikut lomba ya Banyak banget ikut lomba Terus ada gak pengalaman yang paling berkesan bagi Indira? Pengalaman yang paling berkesan sih waktu juara 2 di tingkat nasional itu Karena gak nyangka sampai tingkat nasional Terus banggain Bali Oh gitu ya Kalau pengalamannya sendiri kayak gimana sih? Aku yang aku tertarik tanyanya itu adalah Waktu lomba cipta lagu keagamaan Nah itu tumben loh Kalau biasanya kan cipta lagu Biasanya genre-nya bebas Atau temanya itu bebas Tentang cinta-cintaan Atau apa ya Tentang kepahlawanan gitu mungkin Atau kecintaan terhadap alam Tapi ini keagamaan Itu ceritanya kayak gimana? Jadi itu diambil dari yang juara 1 PSR waktu tahun lalu Kak Jadi saya sama temen saya ada namanya Wisesa Ditugasin buat ikut lomba cipta lagu keagamaan Awalnya tuh kayak kaget gitu Kak Indira tuh gak bisa buat lagu Terus Tapi dia suruh ikut lomba ini Tapi saya sama Wisesa berusaha Kemudian buat lagu sendiri Kemudian ikut lomba Ya Astung Kare Juara 1 waktu di Bali Kemudian disuruh wakilin Bali ke Jogja waktu itu Untuk tampil di tingkat nasionalnya gitu Kak Oke Jadi kerjasama ya Kerjasama bukan Baksudnya bukan berangkat sendiri gitu Bukan Terus kalau indiranya tuh bagian apa? Bagian nyanyinya berarti? Iya bagian nyanyinya Oke Kalau Wisesanya tadi temennya? Temennya nyanyi juga Tapi duet gitu Kak Sekaligus kompus lagunya? Iya berdua Oke Dan dapetin juara? Dua Juara 2 di nasional? Juara 1 nya di Provinsi Bali? Iya Wow Keren Congratulations Dan kita masih bakal tanya-tanya lagi sahabat kreatif Tentang kegiatannya indiranya seperti apa? Terus juga dari kapan sih suka nyanyi? Kok bisa mengembangkan bakatnya segitu banyak gitu kan? Kita bakal tanya-tanya lagi sahabat kreatif Tapi setelah beberapa single yang mau lewat ini Jadi kamu jangan kemana-mana Stay tune di Prode FM Denpasar Suara Kreativitas Denpasar Suara Kreativitas Di acara Remaja Perprestasi Sampai nanti di jam 12 siang sahabat kreatif Iya dan kembali lagi bersama narasumber kita Yaitu Indira Dan disini saya bakalan tanya-tanya lagi Nita bakalan tanya-tanya lagi Tadi kan udah nanya nih Tentang pengalaman lomba yang paling berkesan Terus ada gak pengalaman lomba kegagalan? Yang mengalami kegagalan nih? Pastinya ada ya Nita Itu tuh PSR Kalau Indira tuh udah ikut PSR dari SMP Cuma baru bisa dapet juara itu SMA kelas 1 waktu ini Berarti di lomba PSR itu udah dari SD ya ikutnya? Dari SMP Dari SMP Tapi itu waktu masih kecil banget SD Terus karena udah SMP, SMA Terus pelajarannya makin banyak Jadi kayak selesai Terus sekarang-sekarang ini Kalau ada lomba aja Manggil guru ke rumah Kayak gitu Oh gitu Jadi sekarang karena kesibukan ujian nasionalnya ya Berarti Abis itu rencana ke depannya nih Di bidang tarik suara itu apa? Ataukah setelah ujian nasional ini Mungkin Indira mau buat Ada buat album Atau single Atau mau ikut lomba-lomba lagi? Mungkin ikut lomba-lomba lebih banyak lagi Keluar gitu Biar bisa nambah prestasi Oke Nah kalau dilihat dari Dari gini ya Kalau aku bilang kayak sepak terjangnya Indira ya Di dunia tarik suara Itu sudah dari kecil dari kelas 4 SD Sampai sekarang di SMA kelas 3 berarti Bisa dibilang udah hampir 11 tahunan ya Nyanyi ya Di sana sempat ngerasa gini gak sih? Kayak aduh berhenti aja ah Males, capek Pernah gak sih? Gak pernah sih Kak Karena Indira emang suka nyanyi gitu Dari kecil Terus Ya enjoy aja di bidang nyanyi Oke Jadi gak pernah putus asa ya? Berhenti gitu Ya kelas SMP berhenti bentar deh Capek istirahat gitu Gak pernah Gak pernah Terus yang biasa nemenin Ke tempat lomba Atau yang paling banyak men-support itu siapa? Pastinya kedua orang tua Indira Terutama mama Abis itu kakek ya Dan teman-teman juga sering dukung Oke Kalau dari menyanyi Indira Paling suka penyanyi siapa sih? Yang paling menginspirasi Dan kayaknya style penyanyi ini perlu aku adopsi deh Raisa Raisa Kenapa? Karena suaranya tuh lembut Lembut hatinya Raisa Oh gitu? Ada yang bilang katanya lebih bagus Isyana Daripada Raisa gitu Menurut kamu gimana? Mungkin selera orang beda-beda sih Kak Tapi kalau selera Indira sih Raisa Raisa Itu penyanyi dalam negeri Kalau yang luar negeri Kalau anak muda kan biasanya Qiblatnya ada Ke penyanyi western gitu Kalau Indira gimana? Justin Bieber Justin Bieber Kenapa? Kok GCGB? Karena Pengalaman dari dia kecil sampai besar itu susah buat Jadi dia terkenal sekarang Jadi itu yang menginspirasi Indira suka sama Justin Karena gantengnya juga mungkin Oh iya mungkin Oke Indira ini kan udah lama ya Udah maksudnya ikut lomba tuh banyak banget Itu tuh terganggu gak sih? Sama pelajaran di sekolah Kalau dulu waktu kelas 10-11 sih Masih belum terganggu banget Tapi lumayan terganggu sih Cuma pintar-pintar ngatur waktu aja Misalnya lagi gak efektif belajarnya Baru ikut-ikut lomba kayak gitu Sampai gak bolos gitu di pelajaran? Kalau bolos sih enggak Tapi ada di sekolah namanya dispen Jadi bisa dipakai buat latihan lomba gitu Tapi gak sering-sering banget sih Oh gitu Nah Indira kan udah sering lomba nih Pasti sekarang udah ada gak tawaran-tawaran manggung Atau job-jobnya gitu? Lumayan Semoga dilancarkan ya Nanti deh kalau udah selesai ujian ya Terus kalau dari gini Apa ya? Pernah gak sih nyoba bidang lain? Kalau beberapa kali Aku nanya-nanya ke remaja yang punya prestasinya cukup banyak Apalagi di bidang tarik suara Biasanya berkaitan dengan acting gitu Atau mungkin MC Atau yang di bidang lainnya selain tarik suara Pernah gak sih? Ada sih Kak MC Waktu ini pernah lomba Situ dapet juara juga Habis itu ada nari juga Waktu ini pernah wakil Indonesia nari ke Taiwan Kak Wow Multi-talenta banget loh Iya betul-betul Itu tahun berapa ke Taiwannya? Itu tahun 2016 Tahun lalu berarti ya Oke itu dalam rangka apa? Mewakili sekolah kah narinya? Atau ada komunitas organisasi? Ada komunitas organisasi Terus ditugasin buat wakilin Indonesia Buat tampil nari di Taiwan Nari apa tuh di sana? Narinya kontemporer gitu sih Kak Ada bali, ada modernnya Oke Jadi setelah kita korek-korek Ternyata banyak juga ya Gak cuma nyanyi Tapi nari Oke MC-nya juga Terus Ada yang mau ditekuni lebih jauh gak? Kan tarik suara udah tuh Udah lama banget dari kecil Kira-kira nanti setelah Udah selesai SMA Masih dunia tarik suara gak sih? Kalau nyanyi masih Tapi Indira pengen Belajar banyak tentang alat musik Kayak gitar, piano gitu Tapi sampai sekarang Bisanya main alat musik apa? Gitar, piano, kulele Oh kulele Tadi Nita denger-dengar juga Kata ibunya Indira Indira juga bisa main Gamelan Bali juga loh Kak Gender wayang Oh gitu Itu tuh keren banget dan susah banget Nita juga sempet belajar Dan memang itu permainan Dua tangan itu memang harus Otak kanan, otak kiri itu harus bener-bener jalan Satunya Satunya beda Satunya ada ngubit namanya Oh gitu Oh iya Kebetulan di RR ada alatnya Nanti mungkin off air Kita coba alatnya Enggak kalau bercanda-bercanda Ini udah bawa gitar nih Kalau udah bawa gitar Iya sampai kreatif nanti Kita bakal dengerin Bareng-bareng suara Mas Indira Seperti apa Tapi kita masih Mau ngobrol-ngobrolin dulu Soal prestasinya Indira Nah tadi Yang bikin aku penasaran Adalah Menciptakan lagu keagamaan tadi Itu Keagamaannya pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia Pakai bahasa Indonesia Bisa diceritain gak sih Perjalanan mengikuti lombanya itu Berapa lama waktu untuk menciptakan lagunya Terus Gimana ya Kenapa harus lagu itu gitu Jadi Setelah lomba PSR itu Ada waktu satu minggu Kak Jadi guru-gurunya itu Manggil Indira sama Wisesa Temannya Indira Disuruh untuk ikut lomba itu Nah Kemudian kita tuh Satu minggu Disuruh buat lagu Dan itu susah banget Kak Jadi kayak bingung sendiri Terus dibantu sih Kak Sama temen mamahnya Buat lagu Buat musik kayak gitu Terus akhirnya Ya berusaha-berusaha Berusaha Ikut lomba Berdoa Ya Itu lagunya Udah direkam gak sih Maksudnya gak ada Mau bikin Jadi live gitu nyanyinya Oh live gitu ya Oke Tadi banyak banget aku denger Peran mama bagi Indira Apakah mama bisa nyanyi sebelumnya? Sebelum Indira masuk ke dunia tarik suara itu Mamanya bisa nyanyi gak? Keluarga Indira gak ada yang bisa nyanyi Kak Oh gitu Terus kenapa Kenapa milih? Maksudnya kenapa bisa terjun ke nyanyi? Itu karena Ada kakek Tapi kakek jauh gitu Dia sempat ngajak Indira nyanyi Terus katanya Indira ada bakat nyanyi Abis itu diajak-ajak nyanyi Nyanyi-nyanyi gitu Sampai dibuatin Waktu kecil ada album Bali gitu Kak Album Bali? Album Bali bertajuk apa? Judul albumnya? Apa ya? Udah lupa kali Trihita Karana Trihita Karana Itu isinya berapa lagu? Sepuluhan Sepuluh lagu Itu Indira yang nyanyi sendiri? Enggak Sama saudara-saudara juga Oh sama saudara-saudara Sudara dekat? Sudara jauh-jauh Oke Jadi kolaborasi membuat satu album gitu ya Berarti darah seninya juga ada dari kakeknya ya Bikin album loh ya Album loh Orang bikin satu lagu aja susah banget gitu loh Sahabat kreatif ini malah udah bikin album Terus gimana rencananya setelah ini mau bikin album gak? Maksudnya ya kolaborasi gitu lah dengan penyanyi-penyanyi lokal di Bali Ada gak sih? Belum kepikiran sih Kak Belum Nah kalau dari penyanyi-penyanyi Bali nih Siapa sih yang di favoritin? Karena dulu punya album kan? Iya ada gak? Ada gak? Indira sih suka lagu-lagu Yade Uli Sama Kak Lebri sama Jun Bintang Oh yang lagi nge-hit sekarang ya Lagi digandrungi sama anak-anak muda Oke nanti ada pertanyaan yang lebih serius lagi mungkin ya Tapi setelah break ini kita bakal todong Indira buat nyanyi sahabat kreatif Jadi kamu jangan kemana-mana stay tune di Prode FM Denpasar Suara Kreativitas Berprestasi sahabat kreatif untuk edisi 17 Desember 2017 Sampai nanti di jam 12 siang Sekarang intas fotonya sudah 44 menit lepas dari jam 11 siang Bentar lagi ya kesempatan kita buat ngobrol sama Indira Tapi kita gak mau buru-buru pulang Karena masih banyak pertanyaan Dan juga akan ada performing Indira juga nanti Jadi sekarang kita bakal tanya-tanya lagi ya Nita ya sama Indira Oke kita bakalan tanya lagi nih Menurut Indira gimana sih perkembangan industri musik yang ada di Bali Jadi menurut Indira perkembangan industri musik Bali itu pesat Cuma remaja-remaja zaman sekarang ya kayak bisa dibilang kurang meminati musik-musik Bali Jadi setiap remaja-remaja itu nyanyi itu pasti nyanyinya Indonesia atau gak yang barat Mungkin Indira liatnya dari teman-teman di sekolah mungkin ya Yang lebih suka denger-dengerin lagu barat Tapi emang iya loh kalau di anak-anak remaja kayak kita ini Memang lebih suka denger-dengerin lagu barat Apa menurut Indira apa sih yang membuat remaja itu seperti kurang tertarik dengan lagu daerah? Mungkin kesannya kelihatan kayak kuno gitu ya Kak Apalagi sekarang ada perkembangan globalisasi Jadi dia kayak pengen ngikutin tren gitu Tapi kalau menurut Indira sebagai seorang penyanyi yang mengikuti beberapa perlombaan seperti PSR Terus juga lomba cipta lagu keagamaan Terus juga bikin album Terus juga nyanyi beberapa kali menggunakan bahasa daerah Kalau Indira sendiri gimana? Kenapa memilih untuk bisa menyanyi dengan menggunakan bahasa daerah? Karena menurut Indira tuh mengembangkan budaya daerah sendiri tuh sangat bagus gitu Kak Apalagi nanti kalau misalnya Indira bisa banggain Bali khususnya di tingkat nasional Di tingkat internasional itu sangat bangga Punya kebanggaan sendiri untuk remaja-remajar sekarang Dan itu juga melestarikan budaya Bali ya Tapi tetap kalau kita memang mau berkecimpung di dunia musik Gak boleh monotone juga ya kan Gak harus lagu Bali aja semua lagu-lagu lain juga harus dipelajarin Tapi gak boleh lupa sama lagu daerah sendiri Jadi bisa dibilang Indira itu sudah nyobain lagu Bali Iya lagu bahasa Indonesia juga Lagu bahasa Inggris juga pasti sudah pernah dicoba sama Indira ya Nah seperti yang tadi aku bilang sahabat kreatif Aku bakal tentang Indira untuk menyanyikan sebuah lagu secara live di periode FMDN Pasar Jadi siang ini mau nyanyi lagu apa Indira? Perfect Lagunya? Ed Sheeran Ed Sheeran Lagunya Ed Sheeran ini paling laris loh sahabat kreatif di Spotify Jadi sekarang di nyanyiin juga versinya Indira Yaudah langsung aja kita kosenin Ini dia Indira dengan Ed Sheeran Eh dengan Indira ini sih Ed Sheeran Dengan perfect by Ed Sheeran Terima kasih telah menonton! Ed Sheeran Ed Sheeran Terima kasih telah menonton! Ed Sheeran 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 Emang suka banget sama single ini? Ed Sheeran Suka banget Ed Sheeran Sehari berapa kali dengerin lagunya? Ed Sheeran Hampir setiap hari sih Kak Hampir setiap hari Wah Kayak menu mobat tiap hari Terus-terus Ada lagi enggak? Mungkin dari Neta Pengen tanya terakhir nih Untuk sesi ini Oke Untuk pertanyaan terakhir Mungkin pesan Indira nih Pesan Indira Untuk Sobat kreatif yang ada di rumah Gimana nih? Jadi untuk sobat kreatif yang ada di rumah Kalau kalian punya bakat Ataupun minat di suatu bidang itu Jangan ragu-ragu buat berusaha Buat berlatih Dan terus berdoa Dan berlatih agar bisa mencapai prestasi yang banyak Yeay Berarti enggak boleh setengah-setengah ya Harus penuh hati Dan juga pastinya Apapun yang kamu lakukan itu Harus sesuai dengan passion kamu Ya kan? Kalau enggak sesuai dengan passion Pastinya enggak bakal sampai Sukses gitu Dan enggak bisa Enggak achieve gitu Mencapainya Dengan apa yang kamu inginkan Sahabat kreatif Well Oke lah Kalau begitu terima kasih Untuk Indira Terima kasih sudah datang di Acara Remaja Perprestasi hari ini Terima kasih juga untuk Nita Yang sudah nemenin aku siaran siang hari ini Dan jangan lupa Sahabat kreatif Kamu bisa dengerin Siaran ulang dari Remaja Perprestasi hari ini Di www.sadarsehat.org Karena siaran ini Diselenggarakan atas kerjasama Produk Femdian Pasar Dan juga Komunitas Sadar Sehat Dan langsung aja Sahabat kreatif Yang Olivia harus mengakhiri acara hari ini Jangan lupa untuk terus dengerin Remaja Perprestasi Setiap hari Minggu Jam 11 Sampai jam 12 siang Dan setelah ini